Intro Shalom Bapak Ibu, Puji Tuhan Kita kembali belajar bahwa untuk menerima janji-janji Tuhan Kita perlu melewati sebuah proses yang namanya menang Kita sudah belajar bahwa menang menggunakan bahasa nikau Artinya kita perlu mengatasi, mengalahkan, lawan musuh kita sebelumnya Dan kita harus tampil menjadi pribadi-pribadi yang unggul dan menang Karena betapa indahnya jika kita menang, sungguh menapujubkan Saya baca kembali di Wahyu 35 Sebagai contoh, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan Melainkan aku akan mengaku namanya dan dihadapan para malaikatnya Jadi menakjubkan semua yang dijanjikan kepada jemaat, kepada gereja-gereja yang mengalami kemenangan Jadi sungguh luar biasa, sungguh ajaib sekali ketika mereka menang Salah satu contohnya ini kepada gereja di Sardis Jadi sungguh menakjubkan semua yang dijanjikan kepada mereka yang menang Kepada mereka yang bertahan hingga pada akhirnya Setia sampai akhir, sampai finishing well Yang melakukan pekerjaan dan firmannya hingga kesudahannya Tapi perhatikan Bapak Ibu Banyak orang pada zaman ini percaya bahwa mereka tidak perlu mengalahkan apapun Ada hal yang perlu kita perhatikan Menang artinya ada sesuatu yang perlu kita lakukan Tapi pandangan orang, kasih karunia yang murahan, kasih karunia yang palsu Itu membuat orang punya pemahaman Yaudah, kita sudah selamat Oke, lakukan apa saja Mau bikin dosa, mau bikin apa saja Nggak salah, yang penting saya percaya Selamat Tentu kata-kata yang berkata bahwa Barang siapa menang Jadi ini benar-benar butuh pergumulan Butuh perjuangan Butuh tindakan kita Semuanya kita perlu lakukan sesuatu Jadi kita jangan salah berpikir Kadang-kadang mereka percaya bahwa Semuanya sudah dilakukan Dan dibersihkan bagi mereka di masa lalu Pada dasarnya Sesuai pandangan mereka Perlombaan iman bukan hanya dimulai pada saat kita percaya Tetapi juga sampai pada akhir Tetapi jika benar demikian Kalau mereka berpendapat tidak perlu lakukan apa-apa Maka tidak ada alasan bagi Yesus untuk berbicara tentang Barang siapa yang menang Karena berbicara tentang mereka yang menang Hanya mereka yang berhasil mengalahkan Jadi bicara tentang mereka yang menang Hanya berarti bahwa kita perlu untuk menang Namun itu juga berarti akan ada beberapa orang yang Juga tidak menang Bapak Ibu Kepada mereka Janji-janji di atas tidak akan diberikan Contoh tadi Barang siapa menang Ia akan dikenakan pakaian putih Yang demikian Aku tidak akan menghapus namanya Dari kitab kehidupan Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku Dan di hadapan para malaikatnya Yesus berjanji Jika kita menang Nama kita tidak akan dihapus Dari kitab kehidupan Tetapi itu juga berarti bahwa Jika kita tidak menang Nama kita bisa dihapus Tuhan berjanji orang Israel semua masuk tanah kanaan Tetapi pada akhirnya tidak ada satu pun mereka Yang keluar dari Mesir Masuk tanah kanaan Jadi kitab kehidupan Adalah kitab yang memuat Nama orang-orang yang akan hidup selamanya Dan ini adalah Jika gereja di Sardis Menang Dalam Filipi 4 E3 Bahkan ku minta kepadamu juga Sun Sugos Temanku yang setia Tolonglah mereka Karena mereka telah berjuang dengan aku Dalam pekabaran Injil Bersama-sama dengan Clemens Dan kawan-kawanku Sekerja yang lain Yang nama-namanya Tercantum Dalam kitab kehidupan Jadi Bapak Ibu makanya Yesus berkata Jangan kamu bahagia Bangga Karena setan-setan takluk kepadamu Tapi bangga dan bahagialah engkau Kalau namamu tertulis dalam buku kehidupan Seperti apa yang Paulus ungkapkan disini Kepada Sun Sugos temannya Clemens juga Nama-nama mereka kata Paulus dicatat Dalam buku kehidupan Jadi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan Yang akan memiliki hidup yang kekal Dan masuk dalam Yerusalem baru Bapak Ibu Dalam Wahyu 21 Ayat 24 sampai 27 Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya Dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari Sebab malam tidak akan ada lagi di sana Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya Perhatikan Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis Dan orang yang melakukan kekejian atau dusta Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan Anak domba Sedangkan mereka yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan Berarti akan dilemparkan dalam lautan api Seperti Wahyu 20.15 Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan Ia dilemparkan ke dalam lautan api Dengan kata lain Hidup kekal adalah bagi mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan Ini yang Tuhan katakan Karena itu jikalau kamu menang Jadi kita perlu memenangkan pertempuran iman kita Memenangkan perlawanan, melawan daging kita, melawan dosa Kita tinggal mengikuti Yesus saja Saya percaya kita pasti menang Jadi jelas perkataan Yesus Bahwa mereka yang tidak ada namanya di situ Mereka tidak akan pernah masuk di dalam Yerusalem baru Sebaliknya mereka akan terancam Dari sini kita belajar tentang kitab kehidupan Bukan hanya menerima masukan nama-nama baru Kalau kita lihat dari sini Kitab itu juga menerima penghapusan nama-nama yang sudah ada Yaitu nama-nama mereka yang tidak menang Jadi kita berjaga-jaga Berhati-hati Bapak Ibu Jangan sampai nama kita Kalau kita kalah Kalau kata Tuhan kepada gereja di Sardis Nama kita dihapus Nama-nama mereka yang berpaling Oleh karena itu Kalau kita sudah tercantum dalam kitab kehidupan Bukan berarti juga itu menjamin Kalau kita dari pelajari dari ayat ini Ya untuk tercantum selamanya Tapi kalau kita mundur Iman kita beralih dari dia Tanpa pernah bertobat kembali Selama kesempatan untuk bertobat masih ada Biarlah selama Tuhan mempercayakan hidup kepada kita Kita setia sampai akhir Kita berjuang Kita menangkan Supaya tidak ada satupun nama-nama kita yang dihapuskan Dari buku kehidupan Tuhan Berbahagialah mereka yang namanya dicatat dalam buku kehidupan Tuhan memberkati kita semua Shalom